Mengpuluh-puluh kolot siswa, nyorang unjuk rasa dihadapan kantor wali kota Bandung, Pohyara Boborang, balukkan ngerasa kuciwaku dilarap ke nana sistem zonasi dina PPDB 2018. Pernah itu, etan orang unjuk rasa ngerasa kuciwa, duumnya baru dakna teka tampa di sekolah negeri kitudai swasta, padahal pematuhan nana tepatin nenggang di etas sekolah. Rasa kuciwa di pepada kolot siswa kena dilarap ke nana sistem zonasi sakolah dina Prak-Prakan PPDB 2018 masih karandapan. Di kota Bandung, mengpuluh-puluh kolot siswa ngadarik deg ke kantor wali kota Bandung, bikin ngalakonan unjuk rasa menangkap protes kena sistem zonasi, anu diirong ngerugikan baru dak anu sejanulikan sakolah. Eta kolot siswa teh ngerasa kuciwa kena sistem zonasi, anu ngabalu kargen baru dakna ke ancem hentebisa sarakola, lantaran teka tampa boh di sekolah negeri, boh sakolah swasta. Padahal timah na muruka sakolah teh tepat di anggang. Tepik lagi wariat asistem zonasi teh ngabalu kargen rea barudak, anu tajan menang sakolah turta ke ancem tebisa nulikan sakolah. Lebih dari menyampaikan aspirasi masyarakat yang sampai saat ini, mereka belum tertampil di sekolah negeri ataupun swasta. Dan banyak juga masyarakat yang sekarang ini menjadi korban sistem dan korban zonasi. Banyak masyarakat yang di wilayah ini tidak memiliki sekolah, dan sudah jelas itu menjadi korban zonasi. Sampai saat ini belum ada kejelasan mendaftar di sekolah negeri ataupun swasta. Karena pada saat ini banyak juga sekolah swasta yang menolak siswa-sistri, baik jalur RMP maupun jalur akademisnya. Karena saya kan nunggu silinya di situ, warga Bapak Kansari juga, di Bina Dharma. Iya, dan terdekat itu, kalau saya harus keluar, harus ongkos atau Pak, buat apa ada jalur jonasi. Iya kan? Yang mudah-mudahan anak saya bisa diperjuangkan di negeri. Sakum na kolot si suami harap pemerintah utamana pemerintah kota Bandung ngungkulan etapa sualan, kukituna baru dakna bisa sarakola dei. Minangka rasa kaku ciwa ke pemerintah etan warunjuk rasa ngalakonan lampah tabur bunga anumang rupasi loka tina tumpur nadu nyatikan di lemah cair. Yuwana Kurniawan, Bandung TV